Shalom, saya Sandra Morena dari kelas usia 19+. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing dan juga cerita mengenai salah satu tokoh alkitab yang mungkin ceritanya sering kita dengar, baik itu di sekolah minggu atau mungkin di ibadah lainnya. Dia adalah seorang hakim, yang ceritanya juga diceritakan di kitab hakim-hakim, yaitu mengenai Gideon. Kalau sekilas kita cari arti nama Gideon, kita akan menemukan bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagal dan berani. Tapi, dibalik semua itu sebenarnya Gideon adalah seorang yang penakut dan juga gampang ragu. Kita bisa lihat hal ini dibuktikan dalam hakim-hakim 6, ayat 12-40, di mana ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada Gideon, di situ Gideon merasa rendah diri. Gideon menceritakan sedikit curhat ke malaikat Tuhan, merasa rendah diri karena dia berasal dari keluarga yang tidak terpandang di Manasya dan juga dia merasa adalah dia yang paling muda. Tapi, Tuhan tidak memperdulikan itu. Tuhan tidak melihat latar belakang Gideon seperti apa dan melalui kelemahan Gideon, Tuhan memakai Gideon dan juga menunjukkan kuasanya kepada Gideon. Dan saat itu, Gideon yakin dan bersedia untuk mengikuti semua perintah Tuhan. Saat mendapat panggilan dari Tuhan pun, Gideon tidak langsung mengatakan yes, Tuhan aku mau. Tapi di situ Gideon merasa ragu dan juga meminta konfirmasi kepada Tuhan. Dan setelah mendapatkan keyakinan dari Tuhan, akhirnya Gideon mau bersedia mengikuti panggilan Tuhan dan taat kepada semua arahan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi pasukan Israel, yang malah jumlahnya sudah kalah banyak dengan pasukan Midian dan Amalek. Dan satu hal yang paling mengesankan adalah ketika Gideon taat akan strategi Tuhan dalam memenangkan peperangan itu. Pada saat itu, rasa ragu dan rasa takut Gideon kembali muncul. Tapi dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-10, Tuhan langsung memberikan konfirmasi kepada Gideon untuk mendengarkan percakapan antara orang Midian dan Amalek. Dan di situ Gideon kembali menjadi berani dan menjalankan strategi Tuhan untuk memenangkan peperangan tersebut, walaupun kelihatannya seperti tidak maksud akal. Nah, berkaca dari cerita Gideon ini, kita tahu bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan, dan kita harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan, baik pelayanan kita, pekerjaan kita, kalau kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan dan turun tangan atas itu semua. Dan di sini Tuhan mau ingatkan bahwa, untuk kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh takut, akan apapun yang kita kerjakan, selagi kita mau mendengarkan panggilan Tuhan, kita mau ikut semua arahan dan Tuhan, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.